Ceznya merupakan republik otonom bagian dari federasi Rusia yang terletak di barat daya Rusia. Ceznya, mayoritas dihuni penduduk muslim dan telah beredar video ribuan tentara muslim Ceznya, menggemakan takbir untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Melansir Al-Monitor pada Minggu 6 Maret 2022, pasukan ini dipimpin oleh Ramzan Kadirov yang digambarkan sebagai anak manja Putin yang berbuat kejahatan membawa-bawa slogan agama. Sementara itu, para jihadis di Idlib mengutuk Kadirov dan tentaranya hingga menyebut mereka sebagai orang murtad kafir yang keluar dari agama Islam. Ketika Putin mengumumkan operasi militer terhadap Ukraina pada 24 Februari, Kadirov berdiri di pusat ibu kota Ceznya, Rosini. Dia memerintahkan kepada lebih dari 10.000 pasukannya yang akan dikerahkan ke medan perang di Ukraina. Di saluran telegramnya, Kadirov mengonfirmasi bahwa 70.000 sukarelawan siap memenuhi perintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah seorang narasumber yang tidak diketahui namanya berkata bahwa orang-orang Ceznya yang berperang adalah orang-orang murtad. Mereka telah keluar dari agama Islam sekalipun mereka mengaku sebagai Muslim yang berpuasa dan menunaikan sholat lima waktu. Mereka berpihak pada musuh yang terang-terangan menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Menjadi sukarelawan bagi Rusia adalah perbuatan keji, apalagi berpartisipasi dalam perang deskriptif melawan Ukraina. Dia juga berkata bahwa tentara Ceznya tak ada bedanya dengan tentara Rusia. Mereka semua sama-sama penjajah, tapi para pejuangan Ceznya membawa-bawa agama Islam dan mengemakan takbir. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan pasukan Ceznya berhasil mengambil ahli salah satu markas militer Garda Nasional Ukraina di Gostomel. Dalam video tersebut, seorang prajurit Ceznya memanjat pagar kemudian mencopot bendera Ukraina dan mengganti dengan bendera Rusia. Video ini dirilis beberapa waktu usai Rusia memutuskan melakukan invasi militer ke Ukraina.